Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketika kita membuka sebuah link di HP Oppo, maka untuk link tersebut biasanya akan dibuka menggunakan browser default atau browser bawaan. Dan untuk browser bawaan di HP Oppo, biasanya menggunakan aplikasi Chrome ataupun aplikasi internet yang merupakan aplikasi default dari HP Oppo. Nah, buat kalian yang kurang menyukai dengan browser default di HP Oppo ini, maka kita bisa menggantinya dengan browser internet pilihan kita. Ya, biasanya untuk alasan, ya karena iklan ya. Ketika kita membuka sebuah link, maka terkadang link tersebut menyertakan iklan. Dan untuk browsernya tidak bisa memblokir. Oke, untuk bisa mengganti browser default di HP Android Oppo caranya sangat mudah. Untuk contoh di sini saya akan mengganti browser bawaan atau browser defaultnya menggunakan free ad blocker. Jadi nantinya setiap link yang kita buka, baik itu dari WhatsApp, Gmail, ataupun link dari tempat lainnya, maka ketika dibuka akan menggunakan browser free ad blocker. Ya, ini hanya perumpamaan saja ya. Jadi terserah kalian browsernya apa saja. Caranya sekarang kita masuk ke menu pengaturan atau setelan yang ada di HP Oppo. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah dan cari aplikasi. Nah, ini dia. Kemudian setelah itu pilih aplikasi default. Berikutnya kita buka aplikasi browser. Nah, di sini bisa kita lihat untuk aplikasi browser default saya ini menggunakan Chrome. Dan sekarang akan saya ganti menggunakan free ad blocker. Kalian bisa menggunakan aplikasi apa saja ya, terserah kemauan kalian. Oke, sudah selesai. Dan sekarang ketika ada link di WhatsApp atau di aplikasi apapun, maka ketika dibuka, aplikasi tersebut akan dibuka menggunakan browser yang telah tadi kita pilih. Ya, ini untuk contoh aplikasi free ad blocker yang saya gunakan tadi ya. Bebas iklan dan kita bisa browsing dengan tenang. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk mengganti browser default di HP Android Oppo. Dan semoga trik singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.